ada orang pop bot ya coba kita liat dulu mang bot ya itu adalah bot, bot adalah robot atau komputer jadi kita bakalan ini sedikit ya ada kendala sedikit itu ada satu orang tadinya gue mikirnya gak ada orang jadi enak gitu nge-review tapi by the way ya kalau ada satu orang bisa lah kita lobby kan dulu ya nah disini yang paling konkret, konkret lagi ya yang paling penting adalah tuh di gudang, di gudang ini barangnya ini paling joss ya kalau di prison, gudangnya ada 5 tuh disini ada 3 di bagian kanan ada 3, di kiri ada 2 jadi usahakan ke gudang dulu namun ya namun gudang ini kadang-kadang jong juga emang jadi lu masuk kagak ada barang apalagi kalau turunnya rame ya kemungkinan besarnya lu bisa mati ke lobby ya jadi kalau mau main gambling di gudang, kalau mau main safe lu turun di apartemen gitu loh kita kalau sepi mah, santai aja tapi kalau paling bagus ya incer gudang dulu by the way kita lobby kan dulu yang ini nih emang nih ini kita lobby kan dulu yang di apartemen nih soalnya ada satu kan tadi kan di atas ya dia, iya di atas tuh kita cari helm lu, ada helm nih kita cari helm, udah ada vest nah mudah-mudahan senjata rakyat ini ya DP bisa mengantarkan dia ke lobby gitu by the way ini kita tunggu-tungguan dia di sebelah kanan persis gue yakin banget kalau gak ada yang mau maju ya gak kelar-kelar ini game tuh dia lagi reload tuh di tangga kedengeran banget suaranya langsung aja ya kita cobain satu jatuh oke dapet satu nah ini kita berasumsi bahwa di apa namanya di apartemen udah dilute semua sama dia ya jadi yang paling penting itu pertama gudang lima-limanya kalau gak ada orang ya terus apartemen kalau lagi rame lu mau gambling ke gudang di gudang barangnya si joss di sini ada lima sama di sini nih di container belakang ini ada barang juga nih nih sebentar nah di container dalam ini ada barang biasanya kita lihat oke kosong ini juga kosong container di sini ada empat ya di dua di sini sama dua di belakang sana tuh ntar gue kasih lihat kita ngelut yang ini dulu ini kan belum dilute tadi aduh ini barangnya lumayan-lumayan jong ya yang tadi gue bilang gue udah gak selalu bagus cuman kalau dapet ya lumayan ini ada AK ya oh iya pake AK dulu tapi untuk udah dapet AK DP begini harusnya sih oke lah ya bentar bentar udah AK DP begini harusnya udah lumayan sih terus jangan lupa tuh apa posatwam lu cekin atu-atu tuh posatwamnya yang pendek ya posatwamnya jangan yang tinggi banget yang tinggi gak ada barangnya oke kita udah dapet tadi dapet apa aja gue kali tiga supresor snappers terus sisi ini belum gue cek nih biasanya barangnya lumayan sih mang masuk aja gak apa-apa lihat nah ada Scar L nih kita ganti Scar L nih DP nya kita pake dulu udah kita buang nih DP buat kali empat Scar L ini penting banget nih lagi enak Scar L M4 juga enak sih baru diomongin dapet M4 kita ya yaudah M4 aja lah M4 masih the best kok di PUBG eh PUBG di update 7.09 terakhir nih yang gue bilang tadi posatwam lu harus cek ini barangnya ada ini ya random tapi ya intinya ada loh yang posatwamnya penek-penek begini ya posatwamnya itu yang tambor tinggi gitu gak ada barangnya di atas jadi gak usah naik kan ada energy drink lumayan kosong udah kalau posatwam udah abis baru ngambil kontrakan atas sama kontrakan bawah ya itu lu ternyata normal lah kayak rumah biasa tuh yang atas sama yang bawah tuh biasa aja kayak rumah-rumah biasa yang lantai dua gitu boy nah oke ini semua kontrakan disini tadi udah gue ambil ya kontrakan atas udah kontrakan samping udah nih sekarang kita tinggal minggat aja udah gak ada barang badawis sementara eh bentar bentar ada orang mah oh ini lu tau lah namanya apa ya lu tau lah namanya apa ini aduh miskin banget ini bot ya sementara gue pake dua lemfor dulu ya karena senjatanya gak ada yang menarik disini tadi dropnya mana tapi gak keliatan nah tuh dia tuh nah kalo ngambil drop ini sebenernya ada dua strategi ya yang pertama lu pantekin dropnya nunggu orang dateng yang satu lagi lu ngambil buru-buru gitu pas ini kayak gua nih bener-bener buru-buru ini kan keliatannya seperti ini jadi kita smoke langsung ngambil langsung kabur kalo lu yakin gak ada orang kayak gua nih gua sih yakin gak ada orang langsung ambil smoke cepet ngambil ya woiis auge ganti 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 auge lah gila lu udah udah gua smoke langsung kabut wah mati dong gua mati dong gua ditembakin dong mati dong gua ditembakin dong mati dong gua mati dong gue wis 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 santai dong wah itu shotgun matic ya itu kalo jarak jauh kagak ada rasa-rasa aja jadi jangan panik bentar bang kita lobby kan dulu ya wah ini dia nih orang top bot sih kalo bot nembaknya gak begitu tadi coba wah wah mati bang dia ada orang disini nih ini player nih disini nih bentar ya sekalian mau ngerasin auge gue pake skin murah nih oh skin murah skin skin apa skin gratis gua dapet buka kotaknya di rumah yang ini nih coba kita kasih borax dulu ya bentar ya kena gak nih tiga lempar di tiga apa di dua deh dua aja deh kalo kena joss nih gak kena bang udah lah kita ras aja auge bang anti takut auge ah tuh dia tuh ini bocang ngapain nih wis ngelepar granat ya wih granat ke wah nyakut gue wah untung dia ngeleparnya wah diturun diturun bang diturun bang diturun bang dia mau nyerang gue kok suaranya menjauh dia lari oh itu dia hmm kalo sekarang ya kalo sekarang ya auge ini lebih the best lah daripada m4 kok dulu ya m4 itu masih lebih bagus daripada auge di pubg 6.0 tapi kalo sekarang auge full attachment udah lebih gila recoilnya daripada m4 lebih stabil makanya auge the best lah sekarang karena auge ini gak di bawah atau gak di nerf kalo m4 kan di nerf ya di pubg 7.0 jadi mending auge kalo dulu gue masih mending m4 lumayan boi tajir sks aja lah ya yang kita killnya masih 3 ini gak ada perkembangan nah itu udah apa itu buat teporang tuh gak tau cuma kita berhenti dulu oh ini buat ini buat fix buat tuh nembaknya gak jelas oh helmnya 3 boi tapi gue udah 3 juga yaudah gue juga udah helm level 3 emang jadi yaaah buat apa gitu kan oke kita jalan lagi kita mencoba mencari sosok nasi kok di depan kan ada orang lagi tuh ya oh iya ada orang lagi tuh ada orang apa bot ya coba kita liat dulu bang bot ya itu adalah bot bot adalah robot atau komputer oke oke oi banyak amat botnya dah jadi gitu bang jadi di game ini emang banyak bot ya moreng lu es pun ada botnya juga aduh ketembak gue moreng lu es juga ada botnya sama kita berhenti disini dulu nunggu bentar kan kok ada gambar step di map gue tadi ya oh bukan step eh iya bener ini ada orang nih ada orang mang bentar 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 ini space berapa ya dua gue ada tiga buat apa ya eh ini kakinya bisa gue tembak ya kakinya bisa gue tembak ya w Events Dogs waduh kok gue di belakang tembak begini dia masih bisa nembakin gue Emang lu tau gue disini Waduh Oke kalo kita menemukan sesuatu yang Sesuatu yang tidak Tidak masuk di akal Saran gue ya Lari dulu dah mendingan Lawannya ntar aja Cari 10 besar dulu dah Kalo lu udah tau di game lu ada sesuatu yang tidak masuk di akal Mending cabut Ntar aja lawannya 10 besar aja Seenggaknya point loop ya Masih 15 Sekarang 14 Bentar bentar mang Ada mobil nih mang Kalo kita turun Eh kalo turun kita Bredet Ini AUG Kalo udah pake kompe Waduh Joss banget spraynya Tapi harus Pake ini ya Apa namanya tuh Grip ya Kalo gak pake grip Kental juga Karena dia gak ada artikel stock Bentar mang Bentar Ini mobil Bolak balik Bolak balik Wah Oh ditau gue disini mang Ditau gue disini Makanya dia nyapa tadi Mingget ya Mingget gak sih Kita kasih Waduh Circlenya jauh dong Haduh Circlenya jauh dong Itu kalo gak salah ya Di bawah gunung Ladang koko krans Lu tau gue Di ladang koko krans Punya Punya Pengalaman buruk Di ladang koko krans Gitu mang Jadi Kita mencoba Ngambil high crowd Yang gue tandain di kuning Mudah-mudahan Endgame masih di gunung Kalo di ladang koko krans Sedih gue Bentar-bentar Balik lagi sih Lu mau Mau nganterin gue Ya ayo Kalo mau nganterin gue Kita kasih ini deh Samputan lu deh Pake SKS Gak ada yang kena Nembak mobil sambil jalan Memang paling susah Kalo kena Jago itu gue berarti Sudah cabut Kita ke circle aja Kalo main solo Rata-rata orang pada Senang banget Nyari rumah ya Squad juga sih Cuman solo Lebih ini lagi Lebih banyak orang Nyari rumah Jadi Kita main Reverse psychology aja Jadi kita jangan ke rumah Kita main cari lapangan gede aja Tadi kayak ada tembak-tembak Disini mang Bentar ya Nah ini nih Untung gue liat Kalo gue gak liat Gue maju ke depan Itu gue mati Itu pasti Orang itu Open field Dia nungguin begitu Untung gue liat Dia lagi dipake Strategi Semak-semak Belukar Begitu boy Nih Prediksi gue Yang dua Masih di rumah ya Karena tadi Masih tartor-tartor Di rumah Jadi kita tactical smoke Ke arah sana Jadi kita bisa Maju dengan aman Gitu loh Gue gak bakal ngelut lagi Kalo udah Satu lawan Eh kalo udah Sepuluh besar Lima besar begini Ngelut Rasanya tidak berguna Takutnya lo mati Sia-sia Jadi kita Harus Fokus aja di game Nih Yuk Dua orang belum pada jalan nih Apa pada cacing ya Nih gue paling males Endgame ladang kokokran Sebegini nih FPP lagi Mang Kalo tiduran Gak kelatan apa-apa Ots Oke Satu orang udah tiwas Kita tungguin aja disini Dia dari sarang tadi Aranya Kita tungguin aja Emang Tingguin aja Kalo ada yang maju Kita langsung Cetok 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 Oke Mana lu Mana dia Cacing kali ya Cacing gaming ya Loh Gue Gak ngerti Seperti yang gue bilang ya Kalo gak ngerti Tinggalin aja Oke Thank you for watching Yang belum subscribe Silahkan subscribe Terus Kalo lo suka Lo boleh like Terus Share ke temen-temen Lo udah bakal next Oke Sub indo by broth3rmax